Kita akan dengan air pengalir Kunjungan pertama ke Polres Sukabumi, Jawa Barat Kapolda Irjen Pol Ahmad Doviri Resmikan Wisma Lodaya Polres Sukabumi Di jalan Jenderal Sundirman, Cetepus, Kecamatan Palabuhan Ratu Sebanyak 30 unit Wisma Lodaya Polres Sukabumi yang telah diresmikan ini Diperuntukkan bagi anggota yang sudah berkeluarga Dan menetap di Palabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi Fasilitas di Wisma Lodaya pun telah lengkap Mulai dari listrik, air, dan beberapa fasilitas lainnya Bagi anggota, tadi Pak Kapolres menjelaskan Yang sudah berkeluarga dan menetap di sini Jadi kalau menetapnya tidak di sini, ngapain ngasih rumah Jadi yang di sini, yang sudah berkeluarga Jadi betul-betul nanti bisa dimanfaatkan Dan kalau kita lihat, fasilitasnya juga sangat bagus sekali Listriknya siap, air pumpnya juga sudah siap Mebelernya juga tadi saya lihat sudah ada contohnya Yang mudah-mudahan anggota pun nanti akan betah Apalagi kan dekat dengan Polres ya Jadi paling tidak, tidak keburu-buru untuk apel pagi Atau melaksanakan kegiatan yang lain Pihaknya berharap Wisma ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya Wisma yang berdekatan dengan Makopolres Sukabumi ini Bisa membuat anggota tidak terburu-buru Atau khawatir terlambat untuk apel pagi Andri Smutar, Pompas TV, Sukabumi, Jawa Barat Terima kasih telah menonton!